Hai semua assalamualaikum selamat datang di channel Nina Zaidin bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya di video kali ini aku mau bikin bolu kukus mari yang lembut dan enak banget ini cocok banget buat camilan atau ide buat jualan untuk cara buatnya tonton video ini sampai habis ya pertama siapkan wadah masukkan dua butir telur suhu ruang tujuh sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh SP ini kita kocok dengan mixer kecepatan paling tinggi mixer sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak ini aku mixer sekitar 7 menit sampai adonannya seperti ini ya matikan mixer lalu kita ayak tepung terigu dan setengah sendok teh baking powder ini kita ayak hingga halus supaya tidak menggumpal dan lebih mudah saat diaduk ini kita aduk dulu seperti ini supaya tepung tidak berterbangan ini kita mixer lagi dengan kecepatan rendah hingga tercampur tercampur rata mixernya sebentar aja asal tercampur kita masukkan 75 mili susu cair dan satu saset kental manis ini kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sebentar sampai tercampur rata nah ini sudah kita matikan mixernya lalu kita masukkan biskuit marin sudah dihancurkan lalu kita aduk hingga tercampur rata ini kita aduk dengan spatula seperti ini jangan terlalu kuat mengaduk supaya bolu tidak kempes nah ini sudah siapkan loyang ini aku oles tipis dengan margarin lalu kita masukkan adonan ke dalam loyang bisa masukkan adonan ke dalam loyang untuk mengeluarkan udara lalu kita kukus dengan api sedang selama 25 menit nah ini sudah jadi kita keluarkan dari kukusan tunggu hingga dingin lalu kita keluarkan dari loyang nah ini bolunya sudah jadi kita potong bolunya ya ini bolunya empuk dan lembut banget manisnya pas dan gak bikin seret terima kasih sudah nonton video ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati